hai 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 karena banyak yang penasaran ini aku mau lihat kan dimana aku kalau berbelanja ini ini keluar dari komplek rumah ya itu tadi depannya lapangan Golov nah gini nih suasananya di Kalimantan Hai ini sore suasananya Mendung nah gini ya ini di daerah Golov dekat dengan bendera Samsudinur kalau di Kalimantan tuh masih banyak lah yang kosong hutan-hutan kayak gitu ini jam setengah limaan kalau di Jawa setengah empat hai 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 banyak yang jualan takci ini kalau di daerah Semarang kayak di daerah mana ya Sampangan kalau kalau enggak UNES ini masih bingung mau belanja apa jadi belum punya ide demi belum pengen tahu nanti bukanya makan apa jadinya keluharnya sore enggak pagi nah itu jajaran waday kalau di Kalimantan itu jajaran camilan tuh namanya waday Hai jadi disini itu banyak sekali penjualan ke penjual kontong tapi kalau mau ke pasar juga deket ini tinggal lurus terus sampai jalan raya besar nah ini juga salah satu toko kelontong murah koko saiko itu segala macam ada murah ini belok ke kiri kalau orang-orang sini sebutnya di warung maknya atau di gotong royong nah ini dia warungnya nah ini dia warungnya sangat rame kalau pagi malah lebih lengkap dari sayur segala macam lauk kemudian kebutuhan sembako lengkap pokoknya nah kalau mau beli ikan nanti minta tolong dibersihin dan dipotong disini Hai nah itu dari segala macam pertepungan sabun semuanya pokoknya lengkap dan harganya lebih murah daripada di alfa atau india nah ini segala macam bumbu seperti lengkuas dan lain-lain nah ini dari sisi belakang ini dari pintu sebelah sampingnya ngasih sayur-sayuran juga itu sayurannya sudah berbungkus sop-sopan lima ribuan itu buah-buahan nah maaf banget ya karena memang rame tidak memungkinkan jadi ini singkat ceritanya sudah sampai rumah tadi di warung maknya itu beli ini karena bingung mau masak apa ada lada cabai merah kemudian sawi dan tempe ini 10.000 nah ikannya tadi ini beli di tempat yang berbeda karena lupa rekam kapan-kapan aku tunjukkan ini tadi beli tongkol dan murah banget 2 10.000 karena memang ukuran bersih dagangannya nah tongkolnya seperti ini sudah dibuang kepala dan buntutnya dan ini sudah dicuci bersih masak yang simpel aja digoreng nanti di bungu sambal adu atau di bumbu petes nah karena super simpel jadi bahan-bahannya hanya cabai merah murni cabai merah bawang merah bawang putih dan sedikit garam atau secukupnya dan ini sudah diulek agak kasar tanpa ada tambahan dan apapun dan ini juga yang sudah digoreng nah kemudian tumis ini tanpa terasi ya tanpa tomat tanpa yang rempah-rempah lainnya nah ini ditumis-tumis kalau aku memang enggak suka yang terlalu berminyak jadi minyaknya enggak terlalu banyak ini nanti hasilnya cabainya tetap cantik jadi lebih enak mentah diulek daripada dikukus baru diulek atau digoreng diulek lagi nanti digoreng lagi itu rasanya beda seperti biasa ditambahin kaldu jamur dan tumis-tumis sampai harum dan matang kalau ingin pedas bisa ditambahin cabai rawit tapi nanti warnanya tidak secantik merah seperti ini walaupun ini merah seperti ini banyak tapi enggak pedas sama sekali kemudian tambahkan gula pasir 1 sendok teh bisa ditambahin bisa enggak ya nah ini sambalnya sudah tanak minyaknya juga sudah kecoklatan seperti ini sudah berkurang juga tandanya sudah matang dan tinggal masukkan tongkol gurengnya ini toppingnya bisa diganti apa aja ya ikan pindang ayam nah diaduk-aduk sebentar hingga tongkolnya tercampur dengan sambalnya nah tadi sudah buat tongkol ini karena tadi enggak dapat sayur hanya sawi jadi mau buat mie goreng aja ini salah satu mie favoritku yaitu mik sukses karena minyak kecil enak enggak enak kemudian murah dapat banyak komen di bawah dong kalian suka mie goreng merk apa kalau aku paling suka itu super mie mie sukses baru indomie itu kalau goreng ya tapi kalau kuah paling suka mie goreng nah seperti buat mie pada umumnya masukkan ke dalam minyak yang sudah panas ditekan-tekan ini sebentar saja jangan sampai lembek nah tempenya tadi mau dibuat menduan dan untuk resep menduan nanti klik link di atas ya tips juga kalau membuat mie itu enak di wajan seperti biasa ini enggak diteflon jadi mie nya itu lebih keset atau kering nah mie nya itu kecil seperti ini nah ini sudah gede dan ini ditiriskan setelah mie nya ditiriskan ini aku tambahkan sedikit minyak kira-kira satu sendok makan dan ini posisinya apinya belum dinyalakan ya kemudian masukkan semua bumbu yang ada di mie suksesnya nah ini cerita lagi kalau di Kalimantan itu mie goreng enggak ada sausnya jadi mie apapun itu hanya bubuk cabai nya kalau di Jawa kan masih ada kan jadi ini aku tambahkan saus sendiri awalnya sih kaget kok diganti bumbu cabai eh ternyata hanya di Kalimantan aja nah ini aku juga tambahkan sedikit kecap manis kalau suka pedas bisa diiriskan cabe ya nah itu tadi baru aku nyalakan setelah bumbunya tertuang apinya kemudian ditumis-tumis atau di ratakan agar bumbunya tercampur semua setelah itu bumbunya tercampur masukkan mie yang sudah ditiriskan nah jadi mie nya itu kecil-kecil kayak gini beda kok dari Indomie Indomie itu mie nya lebih besar dan tidak perlu ditambahin penyetep atau garam ya karena ini rasanya asingnya sudah pas tumis terus dengan api kecil tumis terus dengan api kecil setelah bumbunya sudah sedikit menempel di wajahnya ini tandanya sudah mateng atau sudah tanak mie nya waktu digongso dan tinggal masukkan sawi nya karena sayurannya hanya sawi jadi sawi aja mungkin kalau punya kol atau wortel jadi tambah enak nah ini sawi nya dicampur-campur nanti dia akan layu sendiri masuk 해서 protests ja sudah menambahin penuh aku menaruh dia nah ini sudah mulai layu ya sawinya bisa dimatikan kompornya sudah matang mie goreng sukses dan ikan tonggol sambalnya masaknya cepat praktis nggak sampai satu jam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati